Halo semuanya, selamat datang di rumah belajar BMUI yang ke-16 nih. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi nih. Nah, sebelumnya perkenalkan kembali nama gue, Muhammad Raih Malawat, Biasi Pemil Malawat, atau Tenggara Raihan dari Teknik Perkapalan Universitas Indonesia Angkatan 2021. Nah, sebelumnya kita harus kenalan dulu nih sama yang namanya fungsi. Karena tak kenal maka tak sayang ngasih. Oke, kita kenalan dulu ya sama yang namanya fungsi. Fungsi itu apa sih? Fungsi itu merupakan sebuah pemetaan dari setiap anggota, dari suatu himpunan atau bilangan yang sering dinamakan dengan domain. Nah, itu kepada himpunan lain yang sering dinamakan dengan range. Nah, domain ini sering banget kita anggap dengan input. Dan range ini sebagai output. Nah, range ini bisa kita kenal dengan fx. Nah, misalkan kita analogikan sebuah mesin, ini merupakan fx. Dan ini merupakan input. Karena ini merupakan output. Inputnya apa? Inputnya x. Nah, x ini kita olah set menjadi sebuah fx. Seperti contoh gini. Gue punya 1, 2, 3, 4, 5. Gimana sih kita olah biar jadi 2, 4, 6, 8, 10? Ini pasti kita kali 2. Ini pun juga kita kali 2. Ya pun kita kali 2. Kita kali 2. Dan seterusnya. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa fx itu merupakan 2x. Karena ketika kita masukkan nilai x. Ini misalkan ini nilai x sama dengan 1. Maka nilai dari fx itu akan bernilai 2. Kalau misalkan kita ambil f2, berarti akan bernilai 4 dan seterusnya. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi gue ada sempat nyinggung mengenai domain dan juga kodomain. Apa sih itu domain dan apa sih itu kodomain? Nah, secara definisi domain itu memiliki arti sebagai sebuah masukan, sebuah input dari tempat fungsi tersebut terdefinisi. Nah, terus berikutnya ada yang namanya kodomain. Kodomain itu seringkali dikenal dengan sebuah tempat di mana isinya itu keluaran dari fungsi yang dibatasi untuk jatuh. Maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini. A di sini merupakan domain. Dan B di sini merupakan kodomain. Oke. Nah, jadi domain ini, jika kita ubah atau kita gerakan dengan menggunakan fungsi menuju kodomain, akan menghasilkan seperti ini. Bisa kalian lihat kan, x1 kita ubah menggunakan fungsi x, akan menghasilkan fx1. x2 kita ubah menggunakan fungsi x, akan menghasilkan fx2. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada jenis-jenis fungsi. Nah, pada dasarnya fungsi itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada yang namanya fungsi injektif, yang kedua surjektif, dan yang ketiga bijektif. Nah, fungsi injektif ini merupakan sebuah fungsi yang mana domain dan kodomainnya itu memiliki pasangan yang jumlahnya sama banyak. Bisa kita lihat di sini, x1 berpasangan dengan A, x2 berpasangan dengan B, dan x3 berpasangan dengan C. Oke, nah bagaimana dengan fungsi surjektif? Nah, fungsi surjektif ini sangat-sangat berbeda dengan fungsi injektif. Kenapa? Karena bisa kita lihat domainnya ini rebutan, rebutan pasangan di kodomain. Nah, lihat x2 dan x3 saling berebut gitu kan. Nah, maka fungsi tersebut akan dinyatakan sebagai sebuah fungsi yang bersifat surjektif. Oke. Nah, yang ketiga ada yang namanya fungsi bijektif. Dari namanya aja B. B itu artinya dua. Berarti fungsi tersebut memiliki dua sifat. Yaitu sifat dari fungsi injektif dan juga sifat dari fungsi surjektif. Nah, maksudnya apa? Bisa kita lihat di sini. Sifat dari fungsi injektif adalah domainnya itu memiliki pasangan di kodomain. Mau berapapun itu, pokoknya dia memiliki, semuanya memiliki pasangan satu-satu gitu. Nah, kalau misalnya surjektif, domainnya memiliki dua himpunan atau dua anggota yang merebut satu anggota di kodomain. Bisa kita lihat di sini. x3 berebut dengan x1, maka akan berlaku sifat surjektif. Nah, tapi kita lihat kembali. x1, x2, x3, dan x4 memiliki pasangan di kodomain. Yang membuat fungsi ini disebut dengan fungsi injektif. Memiliki sifat injektif. Nah, dengan kata lain, karena fungsi ini memiliki dua sifat, maka fungsi itu akan dinyatakan dengan fungsi bijektif. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada operasi aljabar pada fungsi. Nah, operasi penjumlahan yang pertama, itu paling gampang ya. Mungkin cuma gitu-gitu doang ya, f tambah g, x itu sama dengan fx ditambah g, x. Nah, gue udah punya contoh soalnya di sini, misalkan gue punya hx. sama dengan 2x plus 4 dan g, x sama dengan 22x ditambah 1. Maka kalau misalkan kita lihat h plus g dari x, itu sama aja kayak hx ditambah g, x. Maka kan sama dengan 2x plus 4 ditambah 22x ditambah 1. Sama aja kayak 24x ditambah 5. Gitu. Easy peasy penjumlahan itu. Oke, kita lanjut. Operasi pengurangan. f dikurang g dari x itu sama aja kayak fx dikurang gx. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, jx itu sama dengan 2x ditambah 2. Ix itu sama dengan 3x dikurang 2. Bagaimana dengan j dikurang dengan i dari x? Itu sama aja kayak 2x ditambah 2 dikurang. Kalian harus hati-hati di sini. Kalau pengurangan fungsi harus dikasih tanda kurung. Kurung 3x min 2. Kenapa? Karena ini akan dikali, ini kali sini. Maka akan sama dengan 2x plus 2 dikurang 3x ditambah 2. Sama dengan minus x ditambah 4. Oke. Lanjut. Operasi perkalian. Nah, perkalian ini mungkin sama aja kayak perkalian aljabar pada dasarnya, pada umumnya. Cuma notasinya aja mungkin yang berbeda. Kita lihat di contoh soal aja. Fx sama dengan 2x min 9. Gx sama dengan 2x min 2. Nah, berarti kalau misalkan f dikali g dari x, itu sama aja kayak 2x min 9 dikali 2x min minus 2. Oke. Sama aja kayak 4x kuadrat. Kali silang, kali pelangi, min 4x min 18x plus 18. Sama dengan 4x kuadrat dikurang 4. 22x ditambah 18. Gitu. Gampang aja ya. Oke, lanjut. Operasi pembagian. Nah, operasi pembagian ini kita akan menggunakan satu sifat aljabar yaitu pemfaktoran. Bukan sifat sih, apa ya? Operasi. Operasi aljabar yang namanya pemfaktoran. Oke, sebelumnya, sepertinya di sini ada sedikit kesalahan. Ini bukan 4, tapi 2. Oke. Belum gue ubah. Kita langsung aja masuk ke contoh soalnya ya. Misalnya gue punya fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Dan gx sama dengan x min 1. Nah, ini kan bisa kita ubah nih. Berarti kan jadi fx sama dengan 2 dikali x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, ini bisa kita faktorin. Jadi x min 1 kuadrat. Nah, berarti ketika ada fx per gx itu sama dengan 2 dikali x min 1 kuadrat dibagi dengan x min 1. Coret-coret, maka akan menghasilkan 2 kali x min 1. Easy peasy. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu apa sih? Fungsi komposisi merupakan sebuah operasi penggabungan dua buah fungsi atau lebih menjadi satu kesatuan fungsi. Jadi, dari banyaknya fungsi itu digabungkan menjadi sebuah satu fungsi. Oke, kita langsung lanjut. Nah, fungsi komposisi itu seringkali dinotasikan sebagai berikut. Fungsi komposisi. Nah, dengan mengambil asumsi bahwa gx itu merupakan nilai x dari fx. Seperti contoh gini. Misalkan ada sebuah fungsi fx sama dengan 2x plus 4 dan gx sama dengan 2x. Nah, terus ditanya nih, fog itu berapa? Fog x. Nah, berarti ini sama aja kayak f gx. Nah, gx-nya ini tadi nilai berapa? Nilainya 2x. Maka kita masukin ke sini. Jadinya f 2x. Nah, tadi kan fungsi fx sama dengan 2x plus 4. Itu kalau x. Kalau 2x berapa? Berarti 2 yang ada di sini kita masukkan ke, kita gantikan dengan x yang sebelumnya. Maka jadilah 4x plus 4. Gitu. Nah, lantas bagaimana dengan halnya di OF? Sama aja. Tinggal kita balik. Berarti kalau misalnya kita punya fx sama dengan 2x plus 4 dan gx sama dengan 2x. Nah, berarti gfx berapa? fx tadi bernilai 2x plus 4. Maka kita ganti gfx yang ada di sini menjadi 2x plus 4. Nah, terus kalau g2x plus 4, tadinya kan gx sama dengan 2x. Berarti x yang di sini kita ganti dengan 2x plus 4. Berarti 2 dikali 2x plus 4. Maka hasilnya akan 4x plus 8. Nah, bisa kita lihat di sini. Analogi singkatnya. fx itu sebagai sebuah kue dan gx sebagai sebuah es krim. Nah, kalau misalkan gue punya f, og dari x. Berarti kue yang mana isinya itu es krim. Kue yang isinya es krim. Nah, kalau g, o, f dari x. Itu tadi g apa? G kan es krim. Es krim yang mana isinya itu kue. Jadi es krim kue gitu maksudnya. Gitu analogi singkat ya. Biar kalian ngerti. Oke, kita lanjut. Nah, contoh soal fungsi komposisi ini. Misalkan gue punya fx sama dengan 4x plus 20. Dan gx sama dengan 2x. Nah, gof berapa? Nah, gof ini dicari dengan apa? g, f, x. Ini bisa kita ubah menjadi g dikali 4x plus 20. Nah, g tadi apa? gx sama dengan 2x. Oh, berarti dengan kata lain, g dari 44x plus 20 akan bernilai sama dengan 2 dikali 4x plus 20. Akan sama dengan 88x plus 40. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan sebuah fungsi yang memiliki arah, bukan dari domain menuju range, melainkan sebaliknya. Jadi, ini merupakan fungsi kebalikan. Nah, fungsi inverse ini seringkali dinotisikan dengan min 1. Nah, terus kalian juga harus tahu nih, jika fungsi inverse itu memiliki sebuah fungsi awal atau fungsi inverse-an yang kebalikannya itu merupakan fungsi bijektif, maka bisa dituliskan dengan f inverse. f inverse diinverse akan menghasilkan f biasa. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sedikit rumus penting. Mungkin nanti gue share powerpoint-nya, nanti kalian catat aja. Kita lanjut. Contoh soal fungsi inverse. Nah, misalkan gue punya fx sama dengan 4x plus 4. Nah, gimana sih cara menyelesaikan fungsi dengan menginverse-kannya? Nah, asumsikan fx sama dengan y. Maka y sama dengan 4x plus 4. y min 4 sama dengan 4x. Nah, berarti x sama dengan y min 4 per 4. Nah, berarti f inverse dari f inverse x itu akan sama dengan x min 4 per 4. Tinggal kita ganti y di sini menjadi x. Easy-peasy ya. Kita lanjut. Nah, kayaknya udah kelar nih materinya udah habis. Mungkin nanti di besok kita akan ngebahas contoh soalnya. Oke. Nah, sebelumnya gue punya sedikit quotes nih. Mungkin kalian banyak yang nggak suka matematika. Oke. Jadi gue mau ngasih sedikit motivasi aja. Semua orang itu jenius. Menurut Albert Einstein-nya. Semua orang itu jenius. Tapi jika kalian itu menilai seekor ikan dari kemampuannya itu untuk berjalan atau memanjat pohon, maka ia akan menjalani sepanjang hidupnya itu sebagai, dia mikir itu hidupnya itu kayak useless gitu. Kayak dia merasa dirinya itu bodoh. Padahal kalau mau ikan ini kita asumsikan ikan ini mau kita ajak lomba berenang gitu. Si ikan ini pasti akan menjalani, seluruh hidupnya akan menjalani dengan yang namanya rasa percaya diri gitu. Jadi mungkin kalau kalian nggak suka suatu pelajaran, nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak usah terlalu difokuskan banget gitu. Dulu juga gue nggak suka biologi. Jadi gue mengorbankan biologi gue di UTBK gitu. Jadi gue kejar materi yang gue suka. Bukan selain biologi gitu. Jadi kalian tetap semangat aja. Belajar mungkin kalau kalian nggak suka matematika nggak apa-apa. Lagipula juga matematika kayak gini tuh di dunia sehari-hari yang penting yang kepakai adalah logikanya. Jadi perlu juga perlu untuk kehidupan sehari-hari. Cuma ya kalau emang kalian tidak suka ya nggak apa-apa. It's okay kalau misalnya kalian hanya menyukai yang lain gitu. Karena setiap orang punya passion-nya masing-masing. Jadi kalian tetap semangat oke. Oke sekian terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.